Hai kalau lockout terus masuk ke HP lain atau perlu vermooc lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Zaini channel di kesempatan video kali ini saya akan membacakan komentar yang sudah masuk di video saya mengenai sistem terbaru driver softy food yaitu deklarasi di mitra pengundi nah disini ada Mas Ahmad Rizal yang menanyakan kalau lockout terus masuk ke HP lain atau perlu vermooc lagi nah jadi disini kemungkinan ditanyakan misalkan hari ini saya sudah vermooc di HP 1 kemudian mau lockout dan masuk ke HP yang lain itu apa harus vermooc lagi nah Mari jalan Mari kita jalan Oke disini sudah saya siapkan dua buah HP yang pertama ini adalah HP utama saya yang saya buat bekerja dimana disini terdapat beberapa aplikasi ojek online terutama ada juga Sopi Nah selanjutnya kita coba langsung lockout dari HP utama ini kemudian kita akan coba pindah ke HP yang satunya ini disini sudah saya siapkan aplikasi driver super softy food nya juga jadi kita bisa langsung login kemudian kita masukkan nomor HP yang terdaftar perlu diketahui ini untuk kode otp nya itu masuk ke HP yang sebelah atau HP yang utama tadi jadi nanti wanya masuk ke HP yang utama ini nah itu masuknya ke HP yang sebelah ya jadi nomornya itu saya taruh di HP utama ini jadi yang HP kedua itu biasanya saya menggunakan tethering wi-fi dari HP utama nah ternyata bisa teman-teman jadi nggak perlu vermooc lagi kita bisa langsung online melalui HP yang satunya ini nah oke tadi ya teman-teman ternyata kalau kita hari ini sudah masuk dan vermooc ke HP yang satu kemudian kita lockout terus masuk ke HP yang lain ternyata jawabannya adalah bisa dan tidak perlu vermooc lagi teman-teman Oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat semoga hari ini teman-teman ternyata semuanya tupu Oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh